Intro Biografi Kiai Haji Hashim Ashari Hadratus Syaih Kiai Haji Muhammad Hashim Ashari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadratus Syaih yang berarti Maha Guru, serta memiliki gelar Syaihul Masyaih yang berarti gurunya para guru. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Ashari dengan Nyai Halimah, dilahirkan di Desa Tambak Rejo Jombang, Jawa Timur. Beliau memiliki anak bernama Kiai Haji Wahid Hashim yang merupakan salah satu pahlawan nasional perumus piagam Jakarta, serta cucunya yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid, merupakan presiden RI keempat. Sejak masa kecil, Kiai Hashim Ashari hidup dalam lingkungan pesantren, dan bahkan ayah beliau adalah pendiri pesantren yang masih populer hingga saat ini yakni pesantren diwek, Jombang. Sedangkan kakeknya dari jalur ibu, Kiai Usman dikenal sebagai pendiri pesantren Gedang, dan kakek ibunya yang bernama Kiai Syihah dikenal luas sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Pada umur lima tahun, Kiai Hashim berpindah dari Gedang ke desa Keras, sebuah desa di sebelah selatan kota Jombang karena mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Di sini Kiai Hashim menghabiskan masa kecilnya hingga berumur lima belas tahun, sebelum akhirnya meninggalkan Keras, dan menjelajahi berbagai pesantren ternama saat itu hingga ke Mekah. Pada usianya yang ke-21 tahun, Kiai Hashim menikah dengan Nyai Nafisah, salah seorang putri Kiai Yaakub Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, pada tahun 1892 Masehi, tidak lama kemudian, Kiai Hashim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji bersama Nyai Nafisah. Kiai Hashim melanjutkan tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu. Tujuh bulan kemudian, Nyai Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah, dan empat puluh hari kemudian, Abdullah menyusul ibunya ke Rahmatullah. Kematian dua orang yang sangat dicintainya itu, membuat Kiai Hashim sangat terpukul. Kiai Hashim akhirnya memutuskan tidak berlama-lama di Tanah Suci, dan kembali ke Indonesia setahun kemudian. Setelah beliau menduda, Kiai Hashim menikah lagi dengan seorang gadis anak Kiai Romli dari desa Karangkates Mojo Kediri, bernamanya Ihadijah. Pernikahannya dilakukan sekembalinya dari Mekah pada tahun 1899 Masehi. Pernikahannya dengan istri kedua juga tidak bertahan lama, karena dua tahun kemudian, Nyai Hadijah wafat. Untuk ketiga kalinya, Kiai Hashim menikah lagi dengan perempuan bernama Nyai Nafikoh, anak Kiai Ilyas pengasuh pesantren Sewulan Dagangan Madiun, dan dianugerahi sepuluh anak, yaitu, Hanah, Hoi Riyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Mas Hurah, dan Muhammad Yusuf. Perkawinan Kiai Hashim dengan Nyai Nafikoh juga berhenti di tengah jalan, karena Nyai Nafikoh wafat pada tahun 1920 Masehi. Sepeninggal Nyai Nafikoh, Kiai Hashim memutuskan menikah lagi dengan Nyai Mas Rurah, Putri Kiai Hassan yang juga pengasuh pesantren Kapur Jo Pagu Kediri. Dari hasil perkawinan keempatnya ini, Kiai Hashim memiliki empat orang anak, Abdul Qadir, Fatimah, Hadijah, dan Muhammad Yaakub. Perkawinan dengan Nyai Mas Rurah ini, merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Hashim hingga akhir hayatnya. Pendidikan Kiai Haji Hashim Asyari, dikenal sebagai tokoh yang haus akan pengetahuan agama Islam. Sejak masa kecilnya, Kiai Hashim pergi menimba ilmu ke berbagai pondok pesantren terkenal di Jawa Timur saat itu. Tidak hanya itu, Kiai Hashim juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami Islam di Tanah Suci. Karena berlatar belakang keluarga pesantren, Kiai Hashim secara serius dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka yang cukup lama, yakni sejak anak-anak hingga berumur 15 tahun. Melalui ayahnya, Kiai Hashim mulai mengenal dan mendalami Tauhid, Tafsir, Hadis, Bahasa Arab, dan bidang kajian Islam lainnya. Dalam bimbingan ayahnya, kecerdasan Kiai Hashim cukup menonjol. Belum genap berumur 13 tahun, Kiai Hashim telah mampu menguasai berbagai bidang kajian Islam, dan dipercaya membantu ayahnya mengajar santri yang lebih senior. Belum puas atas pengetahuan yang didapatkan dari ayahnya, Kiai Hashim mulai menjelajahi beberapa pesantren. Mula-mula, Kiai Hashim belajar di pesantren Wonokoyo, Probolinggo, kemudian berpindah ke pesantren Langitan, Tuban. Merasa belum cukup, Kiai Hashim melanjutkan pengembaraan ilmunya ke pesantren Tenggilis, Surabaya, dan kemudian berpindah ke pesantren Kademangan, Bangkalan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Holil. Setelah dari pesantren Kiai Holil, Kiai Hashim melanjutkan di pesantren Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, yang diasuh oleh Kiai Yaakub. Selama 3 tahun, Kiai Hashim berhasil mendalami berbagai bidang kajian Islam, terutama tata bahasa Arab, sastra, fikih, dan tasawuf kepada Kiai Holil. Sementara di bawah bimbingan Kiai Yaakub, beliau berhasil mendalami ilmu tauhid, fikih, adab, tafsir, dan hadis. Atas nasihat dan saran Kiai Yaakub, Kiai Hashim akhirnya meninggalkan tanah air, untuk berguru pada ulama-ulama mashhur di Mekah, sambil menunaikan ibadah haji untuk kali kedua. Di Mekah, Kiai Hashim berguru pada Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Sultan bin Hashim, Syekh Ahmad bin Hasan Al-Attar, Syekh Syekh Al-Yamani, Syekh Alawi bin Ahmad Al-Sakaf, Syekh Abbas Maliki, Syekh Abdullah Al-Zawawi, Syekh Salih Bafadal, dan Syekh Sultan Hasim Dagastana, Syekh Swayib bin Abdial Rahman, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Rahmatullah, Syekh Alwi Al-Sakaf, Syekh Abu Bakr Sata Al-Dimyati, dan Syekh Hussein Al-Habshi yang saat itu menjadi mufti di Mekah. Selain itu, Kiai Hashim juga menimba pengetahuan dari Syekh Ahmad Hatib Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Mahfuz Al-Tarmaz. Prestasi belajar Kiai Hashim yang menonjol, membuatnya kemudian juga memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepadanya, diantaranya ialah Syekh Sadullah Al-Maimani, Syekh Umar Hamdan, Syekh Sihan Ahmad bin Abdullah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Raden Asnawi, Kudus Kiai Haji Dahlan, Kudus Kiai Haji Bisri Syamsuri, Denanyar Jombang, dan Kiai Haji Saleh, Tayu. Sejak masih di Mekah, Kiai Hashim sudah memiliki ketertarikan tersendiri dengan Torikah. Bahkan beliau juga sempat mempelajari dan mendapat ijazah Torekat Kadiriyah Naksabandiyah, melalui salah satu gurunya yakni Syekh Mahfuz Al-Tarmaz. Mendirikan Nahdlatul Ulama Terbentuknya Nahdlatul Ulama sebagai wadah Ahlusunah Wal Jamaah, bukan semata-mata karena Kiai Haji Hashim Asyari dan ulama-ulama lainnya ingin melakukan inovasi. Namun memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi genting, dan wajib mendirikan sebuah wadah. Saat itu, di Timur Tengah terjadi sebuah peristiwa besar yang mengancam eksistensi Ahlusunah Wal Jamaah terkait penghapusan sistem halifah oleh Republik Turki Modern, dan berkuasanya rezim mashab wahabi di Arab Saudi yang sama sekali tidak membuka ruang bagi berkembangnya mashab lain di tanah Arab saat itu. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama besar berkumpul di Masjidil Haram, dan sangat mendesak berdirinya wadah bagi tumbuh kembang dan terjaganya ajaran Ahlusunah Wal Jamaah. Setelah melakukan istihoroh, maka para ulama-ulama di Arab Saudi mengirim pesan kepada Kiai Haji Hashim Asyari untuk segera menemui dua ulama di Indonesia. Dan jika dua orang tersebut menyetujui, maka segera dilakukan tindak lanjut, yakni Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan dan Syaihona Kolil Bangkalan. Kiai Haji Hashim Asyari dengan didampingi Kiai Yasin, Kiai Sanusi, dan Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, dengan diantar Kiai Irfan segera datang ke kediaman Habib Hashim. Begitu Kiai Haji Hashim Asyari duduk, Habib Hashim langsung berkata, Kiai Hashim Asyari, silakan laksanakan niatmu jika akan membentuk wadah Ahlusunah Wal Jamaah. Saya rela, tapi tolong saya jangan ditulis. Selanjutnya, ketika berkunjung ke tempat Syaihona Holil Bangkalan, beliau memperoleh wasiat untuk segera melaksanakan niatnya, dan beliau merestuinya. Akan tetapi, Kiai Holil juga berpesan, Tolong, nama saya jangan ditulis. Kiai Haji Hashim Asyari tertegun karena kedua ulama tersebut tidak mau ditulis namanya. Namun, akhirnya Kiai Holil membolehkan ditulis tetapi meminta sedikit saja. Meskipun demikian, Kiai Haji Hashim Asyari dalam perjalanannya sangat berhati-hati dan kadang muncul keraguan. Kemudian pada tahun 1924, Syaihona Holil segera memanggil muridnya, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, yang saat itu berumur 27 tahun untuk menghadap Syaihona Holil. Asad, tolong antarkan tongkat ini ke Tebuireng dan sampaikan langsung kepada Kiai Hashim Asyari. Tetapi ada syaratnya, kamu harus hafal surat Toha ayat 17-23, dan bacakanlah di hadapan Kiai Hashim. Demikian pesan Kiai Holil sambil menyerahkan tongkat kepada Kiai Asad. Lalu Kiai Asad segera berangkat dengan mengayuh sepeda angin. Beliau telah dibekali uang oleh Syaihona Holil untuk di perjalanan, namun Kiai Asad justru berpuasa selama di dalam perjalanan. Kemudian setibanya di Tebuireng, Asad segera menghadap Kiai Hashim Asyari dan berkata, Kiai, saya diutus oleh Syaihona Holil untuk mengantarkan dan menyerahkan tongkat ini kepada Kiai. Tongkat itu diterima dengan penuh perasaan haru, dan Kiai Hashim bertanya kepada Kiai Asad, apa tidak ada pesan dari Syaihona Holil. Lalu Kiai Asad membaca hafalannya surat Toha ayat 17-23, yang artinya, apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Allah berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula, dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Berselang beberapa hari, Shaykhona Holil kembali mengutus Kiai Asad untuk mengantarkan sebuah tasbih kepada Kiai Haji Hashim Asyari, dengan penuh rasa tawadu dan sikap hormat. Kiai Asad segera menghadap Shaykhona Holil untuk menerima tasbih dari beliau. Pada saat Shaykhona Holil menyerahkan tasbih itu, Kiai Asad enggan untuk menerima dengan kedua tangannya. Beliau memohon kepada Shaykhona untuk mengalungkan tasbih itu ke lehernya, dengan maksud agar tidak terjatuh saat di perjalanan, dan karena tasbih itu adalah tasbih yang dipakai Shaykhona Holil setiap harinya, maka Kiai Asad sama sekali tidak berani memegang dengan tangannya. Seraya mengalungkan tasbih itu ke leher Kiai Asad, Shaykhona Holil berpesan kepada Kiai Asad untuk mewiritkan Asmaul Husna, Ya Jabari Ya Kohar, hingga sampai Tebuireng, dan beliau juga memutus untuk membaca bacaan itu di hadapan Kiai Hashim sebanyak tiga kali. Selama di perjalanan, Kiai Asad juga sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menyentuh tasbih itu, hingga sesampainya di Tebuireng. Kiai Asad segera menghadap Kiai Hashim dan memohon kepada Kiai Hashim untuk mengambil tasbih itu dari lehernya, dan Kiai Asad membaca, Ya Jabari Ya Kohar, Setelah tasbih itu diterima oleh Kiai Hashim, beliau sangat terharu dan menangis sebab niatnya untuk mendirikan wadah Ahlu Sunnah Wal Jamaah semakin bulat. Kiai Haji Hashim Asyari menangkap isyarat-isyarat tersebut, bahwa gurunya memantapkan hati beliau untuk merestui didirikannya Jamiyah Nahdlatul Ulama yang telah dipersiapkan juga oleh Kiai Haji Wahab Hasbulah dan ulama-ulama lainnya. Langkah demi langkah dilakukan dengan sangat hati-hati karena tidak ingin terjebak dalam nafsu kekuasaan belaka, namun belum juga terwujud. Setahun kemudian, pada tanggal 31 Desember tahun 1926 Masehi atau 16 Rayab 1344 Hijriah, di Surabaya berkumpul para ulama sejauh Madura. Mereka bermusyawarah dan sepakat mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Pemikiran Kiai Haji Hashim Asyari tentang Ahlu Sunnah Wal Jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, dan Fikih yang tunduk pada tradisi Rasulullah dan Hulafaur Rashidin. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa sampai sekarang ulama tersebut termasuk mereka yang mengikuti mashab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pemikiran inilah yang diterapkan oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, pelestari, dan penyebar paham Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam pandangan Kiai Haji Hashim Asyari tidak memiliki makna tunggal, tergantung perspektif yang digunakan. Paling tidak, terdapat dua perspektif yang digunakan untuk mendefinisikan Ahlu Sunnah Wal Jamaah, yaitu teologi dan fikih. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut melalui karya-karya Kiai Haji Hashim Asyari, maka sebenarnya dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu bahwa Ahlu Sunnah Wal Jamaah pada dasarnya lebih kepada pola keberagaman bermashab kepada generasi Muslim masa lalu, yang cukup otoritatif secara religius.